Halo guys selamat bertemu kembali di video kali ini saya baru beli alat atau tools alat ini menurut saya sangat cukup berguna karena mempercepat waktu saat kita memperbaiki di sepeda motor apa sih alat ini ya kita buka dulu oke seperti ini ini ya lalu nya automotive relay tester atau tester relay tester relay seperti ini bentuknya oke ya seperti ini oke tampilan belakang seperti ini ini adalah disuruh memperhatikan kalau kita memakai alat ini ini intention ini adalah perhatian ya nomor satu ini artinya ini artinya ya nomor satu baterai mobil harus baterai 12 volt dan tegangan baterai diantara 11 sampai 15 volt ya artinya ini untuk menyuplai arus dari ini dari alat ini dia harus minimal voltasenya 11 volt kurang dari 11 volt nanti kinerja alat ini berbeda kalau sampai 15 volt ke atas ini nanti akan cenderung rusak atau tidak awet oke apa yang kita dapatkan dari membeli alat ini kita lepas dulu oh ini buku panduan ya manual booknya kalian baca sendiri untuk bahasanya bahasa Inggris dan bahasa Cina ya oke kita singkirkan oke sekarang kita buka ini di bagian sini itu adalah ini capit buaya ini nanti akan terhubung ke aki ini sumber arusnya dia mengambil dari 12 volt aki ini kabelnya kita lepas dulu oke lepas dulu seperti ini oke untuk bentuknya ya bentuknya seperti ini ini terbuat dari plastik yang keras ya lumayan tebal ini kuat ini juga capit aki nya bagus ya bagus oke sekarang kita bagaimana cara menggunakan alat ini di video ini saya sudah menyiapkan role atau role motor ya biasanya ini role ini paling banyak di honda motor honda matic di generasi honda ISP atau sudah memakai fitur ISP oke saya buka dulu ini masih baru ya role nya yang rusak saya baru saja tadi diambil sama tukang yang beli barang bekas oke nah ini perhatikan ya disini ini ada empat pin ada empat pin ya empat pin ini saya sudah menyiapkan aki motor alat ini bisa digunakan di motor dan di mobil oke ya setelah itu sebelum kita menancapkan ini kita wajib menggeser pin nya ini selektor nya ini ini kalau kita menggeser selektor ini kita wajib ini melihat pin yang kita mau tes itu kaki berapa kaki empat atau kaki lima nah ini kaki empat kita geser ke kaki ke pin empat dulu seperti ini nah setelah itu kita tancapkan oke oke ya kita tancapkan seperti ini tertancap ya tertancap nah selanjutnya kita ambil dayanya dari sini dari aki yang merah ke plus ke plus yang hitam gamin oke dia sudah aktif oke nah warnanya hijau ya warnanya hijau jika waktu dia dites seperti ini dia tidak mau berkedip atau warna warna lampunya led ini kuning berarti relainya ini dia rusak dan juga diperhatikan saat dia dia relainya ini aktif hasil akhir warna lampunya led ini dia kalau bagus warnanya hijau bukan kuning kalau kuning dia ada masalah di relainya kita tes lagi hijau hijau ya ini maka ini terkena oke seperti itu oke 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 mudah kan jadi saat kita kerja itu kalau bisa itu enggak lama-lama amat ya enggak lama-lama banget jadi konsumen itu menunggu dari hasil pekerjaan kita itu enggak lama jadi konsumen enggak bakal lari ya mungkin cukup membantu ya alat ini untuk mempercepat pengerjaan waktu kita mengalami menghadapi trouble di bagian relainya oke terima kasih semoga bermanfaat semoga membantu tips tutorial ini silakan dukung channel ini jangan lupa tekan subscribe share like comment oke terima kasih bye bye mantap